Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur bersama lintas sektoral menggelar konsultasi publik rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 mendatang. Rancangan RPJPD ini nantinya akan dibahas oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Senin 4 Maret, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur bersama lintas sektoral menggelar konsultasi publik rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 yang dilaksanakan di Rupa Tama 1 Kantor Bupati Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Timur yang dihadiri pula oleh Ketua DPRD Lombok Timur, Kepala OPD, dan Camat Selombok Timur. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Hasni menyampaikan RPJPD tahun 2025-2045 ini harus disusun mulai tahun ini dan nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rancangan pembangunan jangka panjang ini, pemerintah merencanakan negara Indonesia akan masuk menjadi empat besar dunia dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Dari keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, pemerintah meyakini bisa masuk menjadi empat negara terbesar dalam pertumbuhan ekonomi secara internasional. Melalui RPJPD ini nantinya akan membahas tentang isu strategis pembangunan, sosial, dan ekonomi, infrastruktur wilayah, serta tata kelola pemerintahan di setiap daerah. Pemerintah pusat merencanakan di internasional Indonesia akan masuk menjadi negara empat atau kelima terbesar di dunia dari sisi ekonomi maupun yang lain. Sehingga karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara kita, kita berharap pada posisi keempat dan kelima kata Mendageri pada saat itu. Oleh karena itu sangat penting makna dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah mulai dari kabupaten kemudian ke provinsi dan nanti dia pada akhirnya ke nasional. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Murnan menyampaikan sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 1 Tahun 2024 membutuhkan perencanaan yang berjenjang dan berkelanjutan seperti masalah lingkungan yang ada di wilayah Lombok Timur. Isu lingkungan harus diprioritaskan oleh pemerintah sehingga permasalahan lingkungan bisa ditangani dengan baik. Selain lingkungan, Pemda juga diminta untuk melibatkan semua pihak untuk membahas RPJPD tahun 2025 hingga 2045 sehingga kajian semua pihak bisa terakomodir dengan baik. Dengan melibatkan semua pihak pemerintah bisa merencanakan pembangunan yang berjenjang mulai dari peningkatan SDM, lingkungan dan infrastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat. Nomor 1 tahun 2024 ini ini butuh perencanaan yang berjenjang, yang berkelanjutan ya tentu mungkin beberapa hal yang kami sarankan yang pertama sepertinya memang perlu kajian karena disitu salah satu hal yang penting harus juga menjadi kajian yang cukup dan ini menjadi permasalahan hari-hari ini di kita masalah lingkungan, maka kajian lingkungan hidup dan strategis itu harus mendalam.